Sesaat lagi, kami akan menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh Didukung oleh Sambil menunggu dimulainya pelaksanaan sidang isbat, kita akan sampaikan kabar-kabar seputar arus mudik. Nah, untuk mengurai kemacetan akibat kepadatan kendaraan pihak Satlantas Polres Berbes kembali menerapkan satu jalur bagi kendaraan dari arah utara eksit tol pejagan maupun dari arah Pantura Tegal menuju ke jalur selatan Purwokerto. Sistem satu jalur yang diterapkan pada Hamin Satu Lebaran hanya dimulai dari arah utara Pasar Linggapura menuju Bumi Ayu. Penerapan one-way lokal di jalur selatan oleh polisi dilakukan secara situasional sambil melihat kondisi arus lalu lintas yang terjadi agar tidak terjadi kemacetan dan juga antrian panjang kendaraan. Tapi sayang pemirsa, meskipun disosialisasikan sebelumnya, warga sekitar di lokasi one-way lokal ini ada saja yang belum paham. Sehingga warga khususnya mengendari sepeda motor yang tidak mengindahkan himbawan petugas diminta untuk menepi terlebih dahulu. Karena hal ini sangat membahayakan keselamatan warga itu sendiri di saat one-way lokal diberlakukan. Kita akan pantau dari sejumlah lokasi arus mudik. Ada dari Nagrek, Celia Alexandra dan juga dari Gerbang Tolci Kampek Utama. Ada Putri Sofia yang akan mengaparkan perkembangan terbaru seputar arus mudik hingga sore hari ini. Kita ke Putri Sofia dulu untuk melihat bagaimana situasi di Gerbang Tolci Kampek Utama Jawa Barat. Putri, situasinya seperti apa di Hamine 1 Lebaran ini? Jelang Lebaran 2024 atau Hamine 1 ini untuk di Gerbang Tolci Kampek Utama memang terpantau jauh lebih landai ataupun jauh lebih sepi apabila kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Yang mana memang dari data real time yang kami dapatkan sejak pagi tadi hingga sore hari ini terdapat ada sekitar 25 ribu atau lebih kendaraan dari wilayah Jakarta yang bertolak melalui ruas Tolci Kampek ke Tol Transjawa melalui Gerbang Tolci Kampek Utama. Namun apabila kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya justru pada Hamine 1 Lebaran ataupun menjelang Hari Raya Idul Fitri ini pada hari ini hari Senin merupakan hari-hari yang jauh lebih sepi ataupun ramai dan juga lancar. Dapat kita gambarkan kepada Anda pemirsa memang untuk situasi ataupun lokasi ataupun arus selalu lintas yang ada di Tol Jakarta Cikampek ini terpantau masih ramai memang untuk mayoritas kendaraan yang melintas adalah kendaraan mobil pribadi yang dapat melaju secara dengan kecepatan yang tinggi dan juga memang jarak antar kendaraan ini cukup jauh. Yang mana memang artinya untuk hari ini pada siang hari ini memang jauh lebih landai dan juga jauh lebih sepi apabila kita bandingkan dengan saat puncak arus mudik maupun hari-hari setelahnya seperti hari Minggu ataupun hari Senin. Berdasarkan data dari pihak pengelola tol memang mengatakan bahwa sejak H-7 hingga H-2 Lebaran ini terdapat hampir sekitar 520 ribu kendaraan yang melintas di ruas Tol Jakarta Cikampek untuk menuju ketujuan yang masing-masing ke kampung halamannya. Selain itu memang dari lonjakan yang telah terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 April 2024 yang lalu kita dapat menyimpulkan bahwa memang arus mudik hingga saat ini juga telah terlampaui atau sudah terlewati sehingga memang dapat diartikan bahwa mayoritas para pemudik ini memilih untuk melakukan perjalanan mudik pada hari-hari sebelumnya memang tidak mepet dengan hari raya lebaran atau H-1 yang jatuh pada hari ini. Selain itu juga dapat menginformasikan kepada Anda pemirsa serangkaian rekayasa lalu lintas yang berlaku yakni salah satunya adalah rekayasa lalu lintas satu arah ataupun one way juga telah diberhentikan secara resmi pada hari ini. Yang mana memang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi pihak kepolisian beserta pihak pengelola tol juga telah memberhentikan atau telah menyetop rekayasa lalu lintas satu arah. Sehingga memang dari arah tol km 72 Jakarta Cikampek hingga ke km 414 kali kangkung ini sudah diberlakukan sistem dua arah atau seperti semula. Selain itu memang ini merupakan salah satu pertimbangan dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa parimeter diberlakukannya sistem one way atau satu arah ini adalah volume kendaraan ini lebih dari 4.000 selama satu jam. Dan ini artinya bahwa selama satu jam pada hari ini terdapat kendaraan kurang dari angka 4.000 sehingga dapat kita simpulkan pemirsa bahwa untuk hari ini volume kendaraan yang melintas dari Jakarta Cikampek melalui gerbang tol Cikatama hingga kekali kangkung ini jauh lebih sepi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Selain itu juga kemarin para stakeholder terkait seperti Kapolri, Menteri Perhubungan dan juga pihak Panglima TNI juga mendatangi ataupun menyidak ke gerbang tol Cikatama yang mengatakan bahwa untuk arus mudik 2024 hari ini memang telah terjadi pada Sabtu 4 April yang lalu dan juga untuk volume kendaraan yang melintas pada arus mudik 2024 ini jauh lebih landai dibandingkan tahun sebelumnya. Yang mana ini artinya memang para pemudik juga sudah jauh-jauh hari memilih hari-hari sebelum ataupun hari-hari yang jauh dari H-1 Lebaran 2024. Selain itu memang ada beberapa evaluasi yang nantinya akan dilakukan oleh para stakeholder terkait ya ini adalah evaluasi mengenai rekaisa lalu lintas counter flow. Yang mana memang kita ketahui ini kemarin sempat terjadi kecelakaan yang menewaskan hampir berlasan orang di kilometer 58. Sehingga untuk evaluasi tahun depan nantinya para stakeholder terkait akan mengkaji ulang. Apakah titik-titik diberlakukannya counter flow ini akan diubah ataupun adakah evaluasi ataupun perbaikan dari para petugas dan juga pihak-pihak terkait nantinya untuk pemberlakuan sistem rekayasa lalu lintas berupa counter flow. Sementara demikian kembali ke studio. Situasi di gerbang Cikatama sudah cukup sepi dibandingkan hari Sabtu kemarin menjadi puncak arus mudik. Bagaimana dengan situasi di Nagreg Jawa Barat yang biasanya mungkin juga sudah mulai memadati daerah sana. Ini daerah-daerah alternatif di sana ada Celia Alexandra yang akan mengabarkan. Tapi seperti sedikit masalah komunikasi kita akan nanti coba melihat lagi bagaimana kemudian situasi di Nagreg yang kemudian menjadi salah satu jalur alternatif. Celia silahkan. Ya Alfat dan juga pemirsa. Nah kalau di jalur Nagreg Jalur Arteri Selatan menuju ke arah Tasik Malaya ini terpantau terjadi pergerakan volume kendaraan yang cukup tinggi. Sehingga kalau kami pantau memang dari pagi hari atau dari dini hari ini volume kendaraannya terus mengalami peningkatan sempat terjadi penurunan sedikit pemirsa. Ini di pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat ini turun 5.000 kendaraan yang semulanya 18.000 kendaraan yang melintas di 3 jam sebelumnya. Dan saat ini 13.000 kendaraan yang melintasi jalur arteri dari arah Bandung menuju ke arah Tasik Malaya. Dan kalau kami pantau memang sudah sebanyak 70.000 kendaraan yang melintas hari ini. Artinya kalau kami bandingkan dengan beberapa hari yang lalu di puncak-puncak arus mudik hari ini masih terpantau memuncak dan juga masih terpantau pemudik ini mengambil jalur arteri selatan menuju ke kampung halaman yang masing-masing di Tasik Jawa Barat maupun ke arah Jawa Tengah. Nah kalau kami mantau nih dari Alfat dan juga Pemirsa di jalur arteri selatan ini memang di satu hari berjelang hari Raya Idul Fitri ini didominasi oleh pemudik lokal yang berasal dari Bandung menuju ke arah Tasik. Namun tak sedikit pemudik juga yang dari Jakarta ini menuju ke arah Tasik Malaya ini terpantau masih memadati dan melewati jalur arteri selatan. Karena kami memantau masih banyaknya kendaraan berplat B yang bergerak menuju ke arah selatan. Dan kalau kami bisa gambarkan sedikit kepada Anda ini memang kendaraan roda 2 banyak sekali yang melintas artinya memang lokasi ini didominasi oleh kendaraan roda 2 yang mengarah ke arah Tasik Malaya. Kalau kami bisa pantau cuaca saat ini Pemirsa di Nagrek sempat terjadi hujan di pagi hari kemudian sempat berhenti. Namun saat ini kami pantau hujan sepertinya akan turun kembali jadi buat Anda Pemirsa yang perlu Anda waspadai ketika melewati jalur arteri selatan adalah kondisi cuaca sehingga Anda perlu mewaspadai menggunakan mantel Anda ketika Anda melakukan mudik nantinya di malam hari. Dan kalau kami pantau di beberapa jalur-jalur dan titik-titik kepadatan yang terjadi di jalur arteri selatan seperti 4 pasar tumpah yang biasanya terjadi pasar tumpah dan juga kepadatan. Tadi kami pantau di pasar Limbangan, pasar Bandrek, pasar Melangbong dan juga Wana Raja ini terpantau tidak terjadi kepadatan yang cukup tinggi seperti sebelumnya. Mengingat juga ini sudah satu hari jelang lebaran sehingga di lokasi-lokasi tersebut, di titik-titik tersebut kepadatan hanya terjadi sedikit saja Pemirsa dan kondisi arus mudik menuju ke arah selatan, ke arah Tasik Malaya, Jawa Barat ini terpantau ramai lancar. Kami belum melihat terjadinya one way sepegal di sore hari ini, mengingat juga kondisi dari jalur ke arah Nagrek ini ke arah Tasik Malaya maksud kami terpantau ramai lancar sekali. Dan satu hal lagi yang perlu Anda waspadai Pemirsa ketika berkendara di cuaca hujan adalah kondisi jalur di jalur gentong, khususnya di lingkar gentong, kemudian lingkar Nagrek, daerah-daerah yang perlu Anda waspadai sehingga nantinya tidak terjadi lokal licin maupun hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini Nagrek sebenarnya ramai lancar dan sudah tidak ada lagi kepadatan di sejumlah titik-titik macet di pasar-pasar tumpah karena sudah satu hari menjelang lebaran. Nah itu tadi pelaporan dari Celia Aleksandra dan juga Putri Osovia mengabarkan dari sejumlah titik di Arus Mudik pada hari ini. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Terima kasih telah menonton!